Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan kembali kuliah Terminamika Metalurgi Kita sekarang masih berada pada modul 2 Hukum pertama Terminamika Kita akan memasuki segmen kedua Sebelum kita lanjutkan mengenai kuliah ini Kita akan melihat kembali mengenai Sifat-sifat intensif dan ekstensif Sifat ekstensif Sifat yang bergantung pada besar Atau masa Atau ukuran dari sistem Contoh sifat ekstensif adalah volume Kalau misalkan kita punya 1 liter air Kemudian yang satu lagi 1 liter air Dicampur, dia akan menjadi 2 liter air Itu disebut dengan sifat ekstensif Yang bergantung pada besar Atau masa Atau ukuran dari sistem Yang berikutnya adalah sifat intensif Yang tidak bergantung kepada masa Atau ukuran dari sistem Contoh disini adalah Bisa tekanan Bisa temperatur Bisa densitas Bisa volume spesifik Kemudian volume molar Contoh kalau misalkan kita punya temperatur Kita punya air Temperatur 25 derajat celcius Kemudian yang satu lagi air juga Temperaturnya sama 25 derajat celcius Kalau misalkan dicampur Temperaturnya tidak sama dengan 50 derajat celcius Tidak bisa dijumlahkan Itu disebut dengan sifat intensif Yang tidak bergantung kepada masa Untuk kasus volume Yang tadinya volume Sifatnya adalah ekstensif Dia bergantung kepada masa Tetapi volume ini bisa diubah Menjadi bersaran intensif Yang tidak bergantung kepada masa Dengan cara volume dibagi dengan Berat Jadinya volume spesifik Dalam satuan meter pangkat 3 Dibagi dengan kilogram Ini kebalikan dari densitas P yang tadinya Seperti biasa ya Seperti di atas ini Tidak diberikan garis bawah Untuk membedakan antara spesifik dan bukan spesifik Atau volume yang satunya ekstensif Yang satunya intensif Yang satu diubah menjadi intensif V-nya diberi garis bawah Densitas dari suatu material Ini juga termasuk besaran intensif Yang tidak bergantung kepada besaran Atau ukuran, masa, dan lain-lain Yang merupakan kebalikan dari volume spesifik Jadi V diberi garis bawah Jadinya volume spesifik Ada yang disebut dengan dia mempunyai sifat intensif Bukan lagi ekstensif Sekarang kita akan lihat Mengenai sistem yang terbuka Masih pada hukum pertama Termonomika Untuk sistem yang terbuka Ada materi Yang masuk ke dalam sistem Dan juga materi yang keluar dari sistem Ini contoh Di bagian bawah ini diberikan Suatu sistem Kemudian ada materi Yang terus-menerus masuk ke dalam sistem ini Untuk sistem yang terbuka ini Kita harus mempertimbangkan Perasaan materi Dari luar di sini Masuk ke sistem Dan tentu saja Yang pertama materi ini Mempunyai energi dalam Dia akan membawa Energi dalam ini Masuk ke dalam sistem Yang kedua Bisa saja ada kerja Yang dilakukan terus-menerus Untuk memasukkan Materi yang terdiri di luar Itu dimasukkan ke dalam sistem Seperti Anda memompah Atau kerja yang lain Anda lakukan Berulang-ulang Yang akan memasukkan materi Dari luar ini Kedalam sistem Jadi dua hal yang dilihat Yang pertama adalah energi dalam Yang kedua Selalu ada kerja Nah kerja ini Untuk yang Sistem yang berlaku secara Kontinus terus-menerus Disebut dengan Kerja yang mengalir Flow work Kalau misalnya kita lihat sebelumnya Divisi dari kerja Kerja itu sama dengan P Dikali dengan Delta V Ini juga sama ya Jadi ada HP dari luar Ada HP dari luar Ini akan Membuat juga perubahan Dari volume Di sini karena ditekan Jadi Benda ini atau materi Di luar ini ditekan Masuk ke dalam Sistem Jadi kerja yang dilakukan Terus-menerus ini disebut dengan Flow work Kemudian di sini diberi Tanda I Dan O I itu masuknya adalah Yang masuk ke sistem Kemudian O Atau dalam bahasa yang isinya Out Itu untuk material yang Keluar dari sistem Jadi flow work Atau kerja yang mengalir ini Karena orang melakukan Terus-menerus Memasukkan Material Dari luar Masuk ke dalam sistem ini Itu sama dengan Integral dari 0 ke V V D V V V V V V V adalah besaran Extensif Kemudian akan diubah Menjadi Besaran Intensif Dengan cara Membagi V ini Berat Jadi V dibagi berat Dikali dengan Mi Itu sama dengan V I Jadi VI itu sama dengan V garis bawah I Ini adalah volume Spesifik Dikali dengan Mi Jadi ini bisa Disubstitusi ke sana Sehingga DV itu sama dengan V garis bawah I Dikali dengan DMI Contoh dalam Kehidupan sehari-hari Mengenai sistem terbuka ini Ini mohon maaf Ini mohon maaf Bukan maksud Apa-apa Ini adalah mantan Presiden Amerika Serikat Perasaan makan Semua tahu adalah Ini adalah Barack Obama Mohon maaf ini Saya tidak maksud apa-apa Ini hanya memperlihatkan Bahwa Semua orang itu Butuh makan Ini termasuk Kalau misalnya kita lihat manusia Manusia ini termasuk Sistem yang terbuka Jadi ada Materi yang masuk Kemudian ada materi yang keluar Baik keringat Maupun keluar Di tempat-tempat yang lain Atau di pintu yang lain Jadi ini benda Benda Dalam kasus benda Ini sistem Kemudian ini ada materi yang masuk Dalam sistem Itu mirip dengan Kita makan Mirip dengan Orang minum Mirip dengan Bapak disini makan Juga sama Ini adalah sistem yang terbuka Dia memasukkan sesuatu Anda lihat Perasaan orang makan Itu pasti Ada Liran kerja yang dilakukan Ambil sesuatu Nasi Nasi ini Di dalam nasi punya energi dalam Kemudian Anda masukkan kelam mulut Ada semacam Tekanan Jadi ada P Yang Anda tekan Kemudian ada volume juga Yang masanya Yang akan masuk ke dalam mulut Anda Jadi mirip dengan Manusia ini Seperti ini juga sama Orang minum Air Jatuh dengan gravitasi Kedalam mulut Jadi sebenarnya ada tekanan Dari atas Yang menyebabkan air itu Masuk ke dalam mulut Ini memperlihatkan Ada nyapi Kemudian ada Perubahan Masa disitu Karena ditekan Tekan Kalau misalnya volume jelas Kalau misalnya nasi Tidak begitu jelas Terlihat Tapi Bisa saja Yang tadinya volumenya besar Kemudian jadi kecil Seperti ini Nasi seperti ini Karena desitasnya juga Mungkin besar Jadi volumenya kecil Bukan contoh yang real Tapi hanya untuk memperlihatkan Bahwa ini adalah suatu Sistem yang terbuka Kembali lagi Ke persamaan yang awal Jadi untuk Aliran kerja ini Integral dari 0 Ke V V dikali dengan DVI Kemudian V ini diubah menjadi Volumen spesifik Sehingga Harus dikali dengan MI Supaya sama dengan VI di sebelah kiri Atau Dibuat lama untuk Diturunkan Turunan DV sama dengan VI ke bawah Karena ini suatu Costanta Kemudian DMI Kemudian Diubah lagi ke atas Sehingga Persemaan Kerja yang mengalir ini Itu sama dengan V dikali dengan VI Garis bawah Dikali dengan MI Kemudian ini Kerja yang mengalir ini Kita masukkan Ke hukum Pertama Trinamika Yang tadinya dia Untuk kasus tertutup Itu hanya Delta Q Plus delta W Sama dengan BU Sekarang untuk yang terbuka Kita harus mempertimbangkan Yang pertama Ada energi dalam Yang dibawa oleh Materi Yang masuk ke dalam sistem Jadi yang pertama muncul disini U Garis bawah I Jadi ini energi dalam spesifik Dikali dengan Delta MI Ini jadinya U Jadi ini U spesifik Dikali dengan Delta MI Ini untuk Materi yang masuk Dikurang Kalau misalnya ada yang keluar Materi yang keluar Kemudian ditambah dengan Aliran kerja Yang tadi P Dikali dengan Delta V Ya V masuk Dikurang dengan Yang keluar Kemudian ditambah Dan seterusnya Ini untuk sistem yang Dertutup Selain itu Disubstitusi Flow work ini Atau kerja Yang mengalir ini Atau aliran kerja Itu sama dengan V Kali dengan VI Kali dengan Delta MI Substitusi Untuk yang masuk Dan untuk yang keluar Untuk yang keluar Kita dapatkan Komponennya Jadi seperti ini UI Ditambah dengan VI VI Delta MI Ini tidak lain adalah Dari Aliran kerja Untuk yang masuk Kemudian Dikurang dengan U Out Yang keluar Ditambah dengan P Out V Out Garis bawah Dikali dengan Delta M Out Tidak lain adalah Komponen yang Disebelah ini Kemudian Tambah Delta Ki Tambah Delta W Tambah Di U Jadi ini adalah Kalau bisa dilihat Semuanya Persamaan yang di bawah ini Ini adalah untuk Sistem yang terbuka Jadi persamaan Hukum pertama Terminamika Untuk Sistem Yang terbuka Kalau bisa tertutup Hanya ini saja Jadi kalau bisa tidak ada Materi yang mengalir Tidak ada materi yang masuk Tentu saja ini Sama dengan Nol Ini juga sama dengan Nol Kalau misalnya tidak ada Materi yang keluar Ini sama dengan Nol Ini sama dengan Nol Sehingga sisanya adalah Untuk Sistem Yang tertutup Kalau Misalkan Banyak Komponen yang masuk Tidak hanya satu Komponen Ini dijumlahkan Banyak materi yang masuk Katakanlah ada Oksigen Nitrogen Ada gas-gaseng lain Yang akan masuk Atau ada nasi Dan lain-lain yang akan masuk Ini semua dijumlahkan Lagi yang masuk Kemudian keluar juga Macam-macam Ini semua dijumlahkan Kemudian ini sekali lagi Untuk sistem yang tertutup Jadi yang sebelah Di sini Dua-duanya adalah Untuk sistem yang terbuka Untuk yang masuk Dan juga untuk Yang keluar Apa itu Enthalpy Enthalpy Ini adalah Suatu Definisi Bagi Anda Belum tahu Atau sudah pernah tahu Sebelumnya Kita ulang kembali Enthalpy adalah Suatu definisi Kenapa muncul Enthalpy Karena dari Hukum pertama Termunan Mika Untuk sistem yang terbuka Muncul UI Plus PIVI Untuk materialnya masuk Untuk material yang keluar Muncul U O Ditambah dengan PO VO Kemudian ini yang Tertutup ya Sistem yang tertutup Setelah itu Orang mendefinisikan Karena muncul Sesuatu yang baru Di sini Orang mendefinisikan Bahwa Atau ilmuwan terlebih dahulu Mendefinisikan bahwa U plus PV ini Dikatakan sebagai Enthalpy Jadi Anda lihat di sini Garisnya adalah Garis Tiga Jadi H Didefinisikan Sebagai U plus PV Jadi kembali Kesebelumnya Orang makan Orang minum Ya Sebenarnya Yang masuk itu adalah Kalau misalnya kita lihat Dari awal tadi Itu tidak lain adalah U plus PV Melihat dari hukum pertama Terimunan BK ini Untuk sistem yang terbuka U plus PV ini Masuk Dalam tubuh kita Ini mohon maaf Ini sama mbak ini ya Mohon maaf Mudah-mudahan Saya tidak dituntut Karena menggunakan data Tapi saya berikan sumber di sini Ya Hanya untuk ilustrasi Kepada mahasiswa Supaya mudah mengerti ya Saya mengambil Gambar-gambar ini Dari internet Termasuk gambar sebelumnya Dari Barack Obama Dan orang makan ya Mudah-mudahan saya tidak Dituntut Karena masalah Penggunaan ini Gambar ini Mohon maaf Mohon maaf sekali lagi Kemudian Anda lihat Bahwa karena definisi U plus PV itu Sama dengan Enthalpy Jadi sebenarnya Kita sehari-hari Minum Enthalpy Kita sehari-hari Makan Enthalpy Ya Makan Enthalpy Enthalpy itu adalah Energi dalam Karena setiap benda itu Punya energi dalam Ditambah dengan P Dikali dengan Volume Itu definisi dari Enthalpy Jadi Enthalpy Sekali lagi Didefinisikan sebagai U plus PV Kemudian untuk yang Spesifik Artinya persatuan Masa Bisa kilogram Bisa mol Jadinya H garis bawah Sama seperti Volume sebelumnya Volume Yang tadinya Extensif Ya Kemudian bisa berubah Menjadi intensif Jika Diberikan Garis bawah Jadi volume spesifik Sama seperti Enthalpy Juga sama disini Dari Wikipedia Enthalpy Anda lihat disini Merupakan Ukuran Total Dari energi Dari sistem Termodinamik Jadi ukuran total Atau besaran total Dari Energi Yang dimiliki Oleh sistem Termodinamika Dia Meliputi Enthalpy ini Meliputi Energi dalam Yang Dibutuhkan Supaya Sistem itu Ada Exist Jadi Semua benda itu Punya energi dalam Supaya dia itu Ada Kalau misalnya dia Tidak punya energi dalam Artinya dia tidak ada Jadi energi dalam Energi yang dibutuhkan Sehingga dia itu ada Kemudian Setelah itu Dia juga Selain punya energi dalam Punya energi Yang dibutuhkan Sehingga Dia ada tempat Dia eksis Di dalam Lingkungan Artinya apa Eksis Yang pertama Dia punya volume Yang kemudian Sehingga dia punya volume Dia juga punya Tekanan Jadi volume dan tekanan itu Hadir Secara bersamaan Saya sekarang Manusia Kalau saya kecil Tentu saja volume saya kecil Saya menekan kelingkungan Juga kecil Lingkungan itu Tidak Merasakan saya itu ada Seperti Anda melihat Semut Semut itu kecil sekali Anda tidak Merasa tertekan oleh Adanya semut Yang kecil tadi Tapi kalau misalnya Ada gajah Yang lebih gede Dia juga Yang pertama Dia punya energi dalam Kemudian dia punya volume Volume besar Gajah Yang berikutnya Karena volumenya besar Dia juga Butuh Tempat Sehingga dia eksis Sehingga menekan Kiri kanan Menekan Kelihatan gitu Tekanan yang ada kelingkungan Ini sekali lagi Itu Didefinisikan sebagai Entalpi U Plus PV Kemudian dikatakan sebagai Entalpi Selain itu Kita masukkan Definisi dari Entalpi ini Ke Hukum pertama Terminanika Untuk sistem Yang terbuka Ini berasal dari Semua Entalpi Yang dibawa oleh Material yang masuk Kemudian Kalau misalnya kita Mempertimbangkan juga Adanya Energi potensial Ya karena Energi dalam tadi ya Ada energi dalam Ada energi potensial Yang dibawa juga Ada energi kinetik Yang dibawa juga Jadi Totalnya jadi seperti ini Untuk yang masuk Kemudian untuk yang keluar Sama Entalpi Ditambah dengan Energi kinetik Yang keluar Ditambah dengan Energi potensial Yang keluar Kedua dengan Masanya Ditambah Hukum pertama Terminanika Kemudian Disini juga Dipertimbangkan Adanya energi potensial Dan energi kinetik Kalau misalkan Dibawa ke Sistem tertutup Tinggal Masanya yang sama dengan Nol Baik yang Masuk Tidak ada Masa yang masuk Tidak ada Masa yang keluar Artinya Tidak ada Sistem terbuka Menjadi Sistemnya Sistem tertutup Jadi tidak ada Yang masuk Tidak ada Yang keluar Dari sistem Kemudian apa itu Keadaan tunak Keadaan tunak Adalah keadaan Dimana dia Tidak berubah Sebagai fungsi waktu Jadi dia Udah stabil Prosesnya Material masuk Ada Material keluar Juga ada Tetapi Sistemnya Tidak lagi berubah Sebagai fungsi waktu Karena sistem Tidak lagi berubah Sebagai fungsi waktu Jadi ada material yang masuk Ada material yang keluar Kemudian Key juga bisa saja Ada disitu Ada panas yang keluar Masuk dari sistem Kelimpungan Kemudian W Juga ada Kerja yang dilakukan oleh Lingkungan ke sistem Atau sistem Kelimpungan Tapi yang tidak ada Energi dalam Energi dalam Tidak lagi berubah Jadi energi dalamnya Kira-kira Sama Itu disebut dengan Keadaan tunak Keadaan dimana Dia Taktis Atau Tidak lagi dinamik Sebagai fungsi waktu Dia tidak berubah Biasanya ini dilihat Pada sistem yang Kontinu Jadi disini Keadaan tunak ini Biasanya dapat digunakan Untuk manalisis Alat-alat Yang ada Di Reaksi kimia Contohnya Smelters Alat-alat yang digunakan Untuk pelumpuran Blast furnace Atau pompa Atau turbin Blast furnace Kita lihat sebagai sistem Karena dilakukan secara kontinuus Ada material yang masuk Ada material yang keluar Resistem Walaupun keluarnya tidak kontinu ya Dikeluarkan secara bertahap Di tapping Dikeluarkan metalnya Dan slacknya Tetapi Sebagai fungsi waktu Sistem ini tidak lagi berubah Makanya dikatakan Blast furnace itu mirip Dengan keadaan tunak Oke Jadi dalam Benda-benda ini Dalam pelataan-pelataan ini Pada saat Keadaan Steady Jadi keadaan tunak ini Dicapai Material Bisa saja masuk Bisa saja keluar Sistem Tetapi Sistem ini Tidak berubah Sebagai fungsi waktu Ini masih berhubungan dengan Hukum pertama Atronomika Tapi untuk Sistem yang terbuka Dan Keadaan tunak Jadi pada saat DU nya sama dengan 0 Orang mengatakan Dia dalam keadaan tunak Kemudian ini Sebelum saya diselesaikan lebih lanjut Ini sama dengan 0 Sehingga persamaan Akhirnya menjadi Key plus W Itu sama dengan Jumlah semua Entalpy yang keluar Dikurang dengan jumlah Entalpy Yang masuk Sistem Baik Terima kasih Atas perhatiannya Jadi Ini adalah Yang kita lihat Mengenai Definisi dari Entalpy Entalpy Mungkin Anda sudah Pelajari sebelumnya Sudah pernah dengar sebelumnya Mungkin tidak tahu persis Apa itu Entalpy Entalpy ini adalah Didefinisikan oleh Para ilmuwan terdahulu Jadi muncul U Plus PV Untuk sistem Termonomika yang terbuka Dari situ Didefinisikan sebagai Entalpy Dimana Entalpy itu adalah Energi dalam Ditambah dengan P Dikali dengan Delta V Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk mengulang Kembali Apa itu Entalpy Terima kasih Atas perhatiannya Tetap semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.